hai oke adik-adik I'm back jangan lupa kalian pencet tombol like dan jangan lupa satu orang satu komen gua pingin debat di kolom komentar sama kalian kenapa Bang gua lagi galau adik-adik retak kebang retak balagam Oke adik-adik gua enggak mau bertele-tele gua ngasih informasinya simple aja lah enggak ada yang jahe-jahe nya males ya Bang enggak juga sih Oke di kali ini kita akan bahas tentang turnamen ISL Snapdragon Pro Series season yang ketiga untuk turnamen dan ISL snap Dragon Pro Series season yang ketiga untuk babak final challenge-nya atau babak final stage-nya nanti bakalan diadain di Istora Senayan Jakarta yaitu pada tanggal 17-23 Juli 2023 adik-adik Hai ada 12 tim nanti yang akan berpartisipasi di babak final challenge-nya yaitu enam tim sudah memastikan diri tanpa harus melewati babak kualifikasi pasti ini anak-anak monton soh pasti ada 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 orang-orang orang-orang dalamnya kocak enam tim itu yang sudah memastikan diri tanpa kualifikasi yaitu Onyx Sprott dari Indonesia Ipos Legend dari Indonesia echo dari Filipin Todak dari Malaysia RSG Singapur ada Brunex flash dari Kamboja kocak RRQ guys RRQ kalau mau ikut harus lewat dari babak kualifikasi hehehe Aduh nonton-nonton oke adik-adek jadi untuk babak kualifikasinya untuk babak season challenge-nya nanti ada 16 tim dibagi ke dalam empat grup masing-masing grup berisi empat tim menggunakan sistem format GSL format GSL itu jadi nanti di dalam satu grup ada empat tim tapi di bracket cok ada upper bracket ada lower bracketnya dari masing-masing grup nanti bakalan diambil satu yang posisi pertama untuk bisa lolos ke babak final challenge-nya dari dari empat grup jadi yang diambil satu-satu cok jadi nanti untuk dua tim lagi yang ikut ke final challenge-nya diambil dari dua tim terbaik runner-up ya guys ya runner-up dari masing-masing grup nanti diaduin lagi kocak Oke tanpa bahasa bahasilah langsung saja ke bracket grup Aya guys ya di sini ada tim flash ada RCDPs ada blend isprod ada brand isprod juga langsung ke intinya Bang ya di sini brand isprod sudah sudah memastikan diri lolos ke babak final challenge-nya sedangkan untuk runner-up terbaiknya runner-up 2 terbaik masih ditentukan cok yaitu arsad arsadipest tim apa sini co susah dibacanya arsadipest sudah berada di final lower bracket untuk menentukan runner-up terbaik namun nggak tahu siapa lawannya soalnya blend isprod sama tim flash belum bermain kocak Oke langsung saja kita langsung ke bracket grup B aja lah enggak seru itu di grup B ada tim SMG ada ifos icon ini pos ikonnya guys ya Bukan ifos legend kreipos legend sudah punya tiket khusus kocak dia anak monton enggak perlu kualifikasi ada home base ada RRQ jaya-jaya ya guys ya tadi RRQ kalah guys harus turun ke lower bracket yang akan berhadapan dengan tim SMG Ipot melaju ke upper bracket berhadapan dengan homie base di pos legend Bang bukan di pos ikon kocak di pos ikon presius homie base untuk menentukan siapa yang akan melaju ke final challenge-nya tanpa harus lewat lower bracket kocak pokoknya ipos ikon presius homie base siapa yang menang melaju ke final challenge-nya sedangkan RRQ harus terus merangkak-kerangkak dari lower bracket udah menang nih guys udah juara di lower bracket mereka akan diaduin lagi dengan runner-up terbaik dari grup lain kocak itu dia grup B untuk grup c-nya blacklist Aura alter ego BTR belum main untuk grup d-nya ada CPU Dewa desirasi Oroba belum main kocak Oke kita kanjut aja untuk jadwalnya Bang untuk keseluruhan jadwal aja dari masing-masing grup ini dia nanti RRQ bakalan main lagi pada hari Jumat tanggal 30 Juni Jumat 30 Juni Bang ya itu berhadapan dengan tim SMG dari Malaysia di lower bracket kocak siapa yang menang akan berhadapan lagi dengan runner-up terbaik dari grup lain kocak oke rik-raik untuk jadwal hari besok ya guys ya ini dia untuk jadwal hari besok di hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di match pembukanya ada pertandingan EVOS icon versus home base yaitu pada pukul 11 lewat 40 GMT plus delapan karyan kurangi satu jam aja untuk WIB jadi pukul 10 lewat 40 waktu Indonesia bagian barat kecak ini menentukan guys EVOS icon versus home base siapa yang menang bakalan melaju untuk berada di babak final challenge last di match keduanya ada blacklist versus Aura dari grup C ya guys ya itu pada pukul 13 lewat 50 GMT plus delapan kurangi sejam yaitu pukul 12 lewat 50 waktu Indonesia bagian barat 5 ketikanya Adal Terigo versus Bigetron yaitu pada pukul 16.00 GMT plus delapan kurangi satu jam gitu aja lah untuk di match keempatnya ada dari grup D yaitu CPU gaming versus Dewa United yaitu pada pukul 18 lewat 10 waktu game tp8 kurangi sejam aja jadi 17.10 di match kelimanya yaitu TBD versus TBD yaitu pada pukul 20 lewat 20 game tp8 kurangi satu jam jadi 1920 yaitu TBD TBD yaitu winner match grup C yaitu untuk menunggu pertandingan siapa pemenang blacklist versus Aura Fire dan juga siapa menunggu pemenang alter ego versus Bigetron akan bermain lagi di match kelima Oke adik-adik sudah paham-paham Bang ya udah kalau udah paham kita kanjut untuk perpisahan gua pamit segitu aja informasinya nanti RRQ bakalan main lagi pada tanggal 30 Juni adik-adik masih lama masih lama segitu aja informasinya semoga bermanfaat tidak ada untuk merendahkan tim lain atau tuner lain yang sama namun untuk belakang tahu jelib di wakil sejak video channel Gubay Senbeb Recak hai 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 hai